Sahabat salam, malam ini saya akan melanjutkan setup dari FreeBSD jadi salah satu sistem operasi Unique-like, jadi seperti Unique yang sekarang jadi open source, sudah ada FreeBSD kalau aslinya BSD saja itu tertutup memiliki Berkeley Software Distribution dari Universitas Berkeley, tapi karena ini free, jadi bebas dibuka untuk umum, dipakai oleh publik juga, dulu tidak bisa gitu ya nah kali ini saya akan mencoba instalasi farm ya, jadi FreeBSD, Apache, MySQL tapi nanti saya akan pakai MariaDB ya, terus PHP, nah kita coba apakah mudah atau sulit, kita akan melihat nanti jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen semoga seri-seri dari teknologi informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat, bisa memberkati dan bisa menjadi inspirasi bahwa kita, bangsa kita bisa berkembang dengan menguasai teknologi informasi Tuhan yang hidup selalu bersama kita, amin baik, yang pertama kita coba instalasi Apache ya Apache ini yang biasa disebut web server web server, jadi kita install Apache, web server yang open source untuk sebagai backbone ya, dari mesin yang bisa menampilkan web ya gitu, kita akan install Apache jadi untuk install Apache, kita menggunakan pkg, yang pertama kita login sebagai root dulu nah itu sudah jadi root nah who am I atau kita ini aja ya jadi who am I yang sekarang adalah hlsadik, kemudian kita su password, nah who am I adalah oh sorry, salah ya so oke so who am I nah tadi dari hlsadik menjadi root jadi bagian kiri itu sudah di root gitu ya nah kemudian kita install Apache-nya kita install dengan cara pkg install Apache kita coba dulu Apache ada juga yang bilang Apache 24 kita coba dulu Apache nah ternyata tidak ada ya kita coba Apache 24 ini versinya ya oke ya dia sudah berhasil mendownload dia sudah berhasil mendownload beberapa istilahnya kebutuhan yang akan di install kita ada 16 kita ada Apache 24 APR carut NSS mungkin itu sertifikat core dp5 expat gdbm json lib ind2 lib ndattp lib ps1 lib ss1 lib nstring loop xml2 pgri pgri 2 per 15 ya ada 16 nah kemudian ada dia sebut ada 38 mibi byte jadi mibi mibi byte to be downloaded dia akan download kira-kira 38 mega nah tetapi yang yang ketika nanti di install dia akan menjadi 170 mibi byte jadi dia mengembang gitu ya kita coba kasih y yes kita tunggu beberapa lama ya sudah selesai nah disini dia ada ketulisan turan Apache webshopper from startup jadi ini mengaktifkan servicenya ya jadi kita akan mengikuti sarannya jadi jadi sebenarnya ini menambahkan Apache 24 enable yes ke etc slash rc dot 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 configuration ya nah kita bisa pakai sys rc jadi ini command line yang digunakan untuk mengubah atau menambah gitu ya isi dari rc dot conf configuration oke kita sudah masuk ke root kita sys rc apa c 24 enable sama dengan yes kemudian kita enter nah kita ada keterangan apc enable menjadi yes nah kita sudah berhasil mengaktifkan servicenya kemudian kita bisa mengaktifkan servicenya dengan cara servicenya apaci 24 start kita tunggu sanity check ya ya dia sudah selesai web server kita yang saya pakai ini tidak punya domain name jadi dia could not reliable determine server fully qualified domain name jadi karena memang tidak ada ini tidak terhubung ke jaringan yang seharusnya gitu ya oke dikatakan sintak oke starting apacet 24 jadi itu settingan server name yang dia bikin masalah itu nanti bisa kita ubah nanti kalau kita sudah menggunakan jadi sekarang saya ingin coba yang lain install yang lain gitu ya kemudian kita bisa melakukan cek apakah service apacetnya sudah jalan beneran atau belum kalau disitu dia bilang oke starting tapi kita bisa cek dengan cara service apacet 24 status kemudian kita enter disitu ada keterangan apacet 24 is running spid di proses id 1185 jadi disini terbukti bahwa web server apaci sudah jalan ya dengan proses id 1185 oke saya rasa sudah cukup kita juga bisa menguji koneksinya dengan di web browser saya akan tunjukkan web browsernya nah ini saya sudah buka firefox ya kita coba ip address dari vpsd 192 192 168 1151 kita enter ya disini tulisannya it works jadi tulisan it works ini langsung dari apacetnya ya dari apaci vpsd jadi ip 151 nah itu ini bukti bahwa instalasi apaci sudah berhasil oke demikian video singkat bagaimana menginstall apaci sebuah web server open source di vpsd 13 jadi berikutnya di video selanjutnya saya akan install MSGL atau MariaDB dan juga PHB semoga ini bisa meninspirasi supaya kita semua orang warga Indonesia mulai terlatih memiliki kemampuan teknologi informasi Tuhan yang hidup bersama kita amin